Salam sukses mulia buat anda semua sahabat akademi trainer. Sahabat akademi trainer setelah kita di video pertama kita mengetahui bahwa satu bahwa yang namanya bisnis ujung tombak kita pemasaran. Yang kedua kita sudah tahu bahwa kita bisa membuat event organizer tanpa modal sekalipun hanya butuh kreativitas. Dan yang ketiga ternyata ada loh caranya menjual event training tanpa iklan gratis lagi. Nah sahabat akademi trainer tapi sebelum itu kita sepakati dulu karena ada beberapa istilah yang akan kita pakai di video ini sehingga membuat sama persepsinya biar tidak salah paham. Yang pertama teman-teman semua kalau kita bicara tentang pemasaran pasti kita paham pemasaran itu berasal dari kata pasar. Oke ya tempat jualan pemasaran apa sejatinya adalah bagaimana cara kita mengkomunikasikan bagaimana cara kita mempromosikan endingnya apa tujuannya memperluas penjualan itu pemasaran ya kita kunci dulu. Yang kedua tanpa modal nah ini semua orang pasti senang bagaimana caranya kita melakukan pemasaran tanpa pakai duit sekalipun. Walaupun pakai nggak banyak tapi minim gitu ya. Nah sahabat akademi trainer sebelum kita bahas tentang bagaimana caranya menjual event sampai shot all tanpa biaya teman-teman semua kita harus pahami dulu bahwa dalam pemasaran ada dua poin yang penting. Ini dua variabel yang menjadi prinsip utama dalam pemasaran apa yang pertama yang pertama kalau anda ingin memasarkan sebuah produk yang pertama anda harus tahu dulu target pasar. Ibarat kata teman-teman kalau kita mau main bola nih gitu ya kita harus tahu nih targetnya di mana. Jangan sampai kita nendang bola gitu kan kenceng-kenceng tapi nggak ada targetnya di mana. Sama kalau kita memasarkan sebuah event training kita harus tahu targetnya siapa. Siapa kemudian kalau bisa apa tidak cukup hanya siapa tapi apa kita juga harus tahu satu aspek psikologisnya seperti apa. Yang kedua demografinya seperti apa yang ketiga aspek tentang behavior kebiasaannya itu yang pertama yaitu tentukan target pasar. Yang kedua tentukan ataupun temukan hot button market anda. Teman-teman kalau ibarat kata target pasar itu adalah sebuah target yang mau kita tembak. Hot button itu apa itu sama seperti peluru. Nah teman-teman semua kalau kita mau nembak di sebuah obyek yang mau kita tembak gitu ya. Kalau kita sudah tahu siapa yang mau kita tembak kita harus bawa kemudian peluru yang teman. Jangan sampai kemudian kita mau nembak beruang pakai peluru karet gitu kan. Wah itu kan namanya jaga sepung naik objek nggak nyambung. Bahkan mungkin yang beruang bukannya pingsan tapi cuma geli-geli doang gitu. Itu mungkin yang terjadi tanpa kita sadari. Seringkali kita kemudian berpikir saya sudah punya produk yang bagus. Saya sudah punya event yang bagus trainingnya. Saya juga sudah tahu siapa targetnya. Tapi setiap kali saya promosi kenapa nggak closing. Bisa jadi anda belum menemukan hot button buat target market anda. Kalau anda masih bingung gimana caranya mas ya. Tentukan target pasar kemudian hot button tenang saja. Karena kami ada sebuah treatment workshop namanya I love to organize. Yang akan membantu anda untuk menemukan target pasar dan hot button. Nah teman-teman semua di video berikutnya kita akan membahas secara detail lagi. Tentang bagaimana caranya menjual event training sampai sold out tanpa modal. Yuk kita saksikan video ini.